Muslim School Fans, balik menurut Kipadila kita kembali lagi ke video box break hari ini kita akan buka blaster box untuk penini contenders 2021 wah ini depannya luka doncis keren banget ini bisa gua pajang nih nanti boxnya menurut gua nih boxnya lumayan menarik dan iya, cerita singkat sedikit dimana ini gua belinya harganya sekitar 700 ribu gua belinya di ebay, ini agak mahal sih karena harganya kartu ini udah turun banget lumayan stoknya lumayan banyak soal di online-nya di target jadi sekarang itu, target sama walmart tau gua tuh kebanyakan online, tapi kalo walmart itu gua gak tau kapan mereka akan rilisnya kalo target itu, tiap hari Jumat lumayan konsisten itu jam 4 pagi waktu Los Angeles, jadi gua gak pernah bangun dan juga maafkan ya ada koper-koper ini besok gua udah mau pulang, tapi pasti apa iya gua gak pernah bangun sih waktu jam 4 pagi itu dan gua juga gak seniat itu ini sebenernya retailnya itu harganya 300 ribu atau 20 dolar tapi gua main dapet kan ini di ebay sekitar 700 ribu, lumayan nyesel sih belinya kecepetan, karena harganya sekarang di ebay pun di resellernya udah lumayan turun ini gua belinya waktu itu 45 dolar plus tax plus shipping juga sedangkan sekarang ini kalo gua liat contenders itu 35 dolar pun kadang-kadang bisa dapet sih kalo lagi hoki dan lu nungguin banget ya di ebay ya jadi ya, itu kenapa gua agak ya sedikit nyesel, tapi gua suka banget mendesain kartu ini sih, jadi kalo kalian pasti gua yakin juga udah liat juga di box breaknya orang lain juga yang buka contenders walaupun orang lain bukanya hobby box biasanya ya, hobby box mahal sekitar 300-400 dolar setau gua, kalo gua cuma bisa afford yang ini tapi ini mungkin jadi box break terakhir di channel ini, mungkin untuk waktu yang cukup lama, karena setau gua kalo kartu basket itu di Indonesia itu biasanya lebih mahal ya harganya dan juga jarang, jarang banget yang jual blaster box, bahkan jualnya adalah hobby box dan tuh harganya biasanya udah diatas 3 juta semua, karena gua pulang itu mau agak sedikit hemat, pengen lagi balik kesini lagi soalnya jadi ga akan spend uang untuk kartu basket kecuali kalo ada yang mau sponsorin kalo ada yang mau sponsorin ga masalah, tapi yang pasti seperti gua bilang kalo memang ada yang mau buka kartu basket buka box break di channel gua ya kita bisa omongin mungkin kalo memang konsepnya cocok ataupun juga boxnya lumayan cocok untuk dibuka di channel gua, gua dengan senang hati si mau melakukan hal tersebut oke, tanpa panjang lebar di blaster box ini isinya 5 pack per box, gua coba nyalain dulu hp gua biar kita bisa langsung mulai di hp gua aja sekalian untuk gua jelasin isinya apa kira-kira dan ya, sekarang kita nyalain kameranya dulu tadi kameranya mati, oke sorry, ini malah gua ambilnya foto video kita kecilin dulu oke oke guys, ini jadi penini contenders ini ada 8 kartu per pack ya sedangkan ada 5 pack disini, jadi total 40 kartu, kabarnya ini bisa dapet find one autograph or memorabilia card tapi kalo gua nonton di videonya orang-orang itu itu are yang buka 20 box are yang buka 20 box itu cuma dapet 2 saja untuk autographnya jadi kemungkinan besar akan dapetnya meme mem, memnya tapi juga gak berharga-harga banyak banget sih kalo gua sih di box kali ini gua cuma ngincar base card gua tau base card ini heavy banget sih untuk simpen ini contenders ini gua pengen banget dapet mungkin kayak base card yang misalkan kayak Lebron James, Luka Doncic jadi gua cuma nyari-nyari kartu yang memang gua pengen koleksi dan gua pengen simpen mungkin bisa gua pajang juga jadi sebenernya gak nyari kartunya siapa-siapa banget sih kalo bisa dapet kartu rookie-nya kayak Anthony Edwards Lamello Ball ataupun juga Cole Anthony yang gua lagi ngefans banget ya itu bonus lah ya kalo kita kita langsung buka aja deh gak pake lama lagi terlalu panjang nih opening statement ya ya hopefully sih kalian enjoy sih selama ini gua bikin box break ya semoga kalian suka karena juga ada beberapa orang yang suka tadi gua juga sih untuk bikin konten box break ini tapi hopefully kalian enjoy dan juga kalian bisa kasih tau juga temen kalian tentang konten ini semoga makin banyak jadinya yang nonton kalo makin banyak yang nonton siapa tau gua bisa beli kartu lagi nih abis ini ya tapi i'm really hot though about this karena kita keluarin ya sorry ya ini kalo kameranya kurang enak posisinya karena gua udah gak punya tripod untuk HP sorry let's get out yup ini berapa nih? niti ini 1 2 3 4 ada yang nyangkut 1 5 kita pegang-pegang dulu nih pegang-pegang biasanya keliatan yang tebel yang mana sih? oke 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 ini kok gua gak tau ini nih ini ini kayaknya yang paling tebel ini kayaknya isinya meme nih memory bilion so kalo gitu kita buka pack pertama wah ini tipis banget sih ada helikopter lewat mereka tuh ada insertnya gak terlalu banyak sih ada satunya international ticket atau apa gitu bisa namanya yang paling bagus kita lihat ya wah depannya ada John Wall oke ada Joel Embiid ini ada Goran Dragic ini nih oke gua jelasin gua lupa gua mau jelasin ini konsepnya adalah ini tinggi badannya dan ini adalah berat badan tau gua dan ini adalah tahun keberapa dia udah main di NBA jadi kalo Goran Dragic ini kayak tahun ke 7 dan ini adalah umur nih 34 ini di game ini adalah umurnya dia ini jadi umurnya Goran Dragic ini 34 tahun oke aduh gua kira Lebron gua kira Lebron chips gua udah oke udah oke aja gue dan ini seperti biasa nih seperti gua bilang ini adalah kok ini 240 ya? kenapa 240? kok gua jadi lupa gitu ya? eh setau gua berarti bukan ntar ya oke guys i am wrong mungkin ini berat badan ah yes ini 4 berat badan terus what is oh ini tingginya maybe 6 7 i am lost guys maafkan gua dan ini 15 tahun kenapa begitu begitu ya? 26 tahun oke guys gua berarti salah nih gua salah info hmm 240 6 7 15 dia gak mungkin namanya 15 tahun ini gua seriously gua gak cut gua gak apa-apa gua bingung so oke gua agak bingung jadi ntar kalo ada yang punya penjelasan di comment section boleh kasih tau gua di bawah hehehe so Montra Cheryl kita balik lagi dan KD oke KD ah dia tingginya kayak gini nih 6 10 6 foot 10 so this is 6 foot 7 oke i got it now i am sorry guys ya 15 nya ini nomor jersey kali nomor 15 ya 15 lagi nomor jersey jadi ini KD nomor 7 juga jerseynya Lori Markkinen and then waduh udah keliatan Isaiah Stewart sorry guys Steph Curry oke warna merah nah Steph Curry warna merah ini kayak gak ada yang numbered kan i don't think it's numbered i don't think it's numbered i don't think it's numbered so yeah this is nice though Curry gua akan save disini sleeve gua ada di samping gua belum siapin hehehe steward i see steward ini adalah salah satu pemain rookie yang gua bilang akan jago nantinya di NBA oke not bad not a bad first pack first pack anjernya jadi kaku gini gua gara-gara tadi salah ngomong hehehe ini gak apa ya kita lanjut ya guys maaf ya videonya agak-agak awkward oke gua jadi nervous nih jadi nervous bukanya jadi susah nih oke semoga gak rusak oke so that's not a bad first pack dong oke kita lanjut Malcolm Brockton The Mother Rose ini gua suka banget sih desainnya menurut gua tuh desainnya tuh kreatif banget sih tapi yang contenders katanya gak pernah berubah tapi menurut gua ini keren aja sih buat dipajang kayaknya juga asik sih The Andre Hunter not a rookie Lebron James ini dia yang gua cari oke walaupun gak warna merah gak apa-apa ya dia D'Angelo Russell oke who's this LaMarcus Aldrich yang merahnya siapa nih yang merahnya yang merahnya Colin Sexton kah? yes Colin Sexton nah kartu terakhirnya International kah? yes International Ticket ada Boyan yang timnya sedang mengalahkan Clippers gua lagi unggul 2-1 so yeah second pack ada Lebron i'm not mad at all yang gua cari sudah ada tinggal cari Donchich semoga kita bisa dapet Donchich untuk base cardnya oke udah keliatan tuh tadi siapa yang dia oke Donchich kita lihat ada Fred Fanfleet i love this design i think design ini keren banget sih oke ada Christian Woods Kelly Oubre Tsunami Poppy ada Seth Curry Donovan Mitchell oh this is not bad i like Donovan Mitchell so we're gonna save that and Andre Drummond masih di Cleveland disini and we got we got Seth Curry Red this one is not a number kok ga mata gua ga ilang kan oke this is pretty nice though this is pretty nice and we got International Rudy eh Rudy Ricky Rubio that's Ricky Rubio pilih disini dulu i like this though I like that start kiri satu nice oke berikutnya pack berikutnya kita ada sisa dua pack eh satu pack lagi ya abis ini satu pack lagi after this and yeah Carmelo Anthony jagoan gua Paul George sabak waduh Malcolm Brackton tadi udah ya ini emang si Panini contender ini emang base heavy banget sih base-nya banyak banget base-nya banyak-banyak banget ini ada dia Andre Hunter lagi tuh gila dapetnya sama nih gua ga dapet Yanis belum dapet Yanis nih and we got Lebron again so we get them twice Lebron hee and ini yang merahnya yang merahnya yang merahnya RG Barrett game ticket oke hehh woooo we got game Knight Lebron ini ini cool ini 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 tapi sampingnya udah rusak banget tapi ujungnya H nya udah kacau banget sih tapi yaa Lebron aku ambil kartu Lebron sebentar lagi Lebron udah mau pensiun jadi aku ambil kartu oke ada yang kita lakukan yang kita lakukan tapi emang ini prisenya gak gitu tinggi sih untuk kartu-kartunya kalo blaster box sih kartunya gak terlalu berharga banget ya oke ada MPJ oke aku suka MPJ dan kita ada Kyle Lowry Chris Middleton Tobias Harris Derrick Rose dan ada Zach Levin oke untuk mem ini mem dengan kartu terakhir aku gak pikir kartu terakhir siapa yang kita lakukan oke kita keluarin rookie nya dulu guys gua keluarin rookie nya dulu baru gua keluarin si oke draft class rambutnya siapa nih guys rambutnya siapa nih matanya siapa nih kayak gak enang sih kayak rookie nya Jazz nih si aduh gua namanya siapa sih lupa tau kan rookie nya Jazz bener udah gak enak banget nih aduh rookie nya kurang asik ini isinya box nya oke so sekarang let's try and get the meme Oh shit, semoga belum keliatan meme siapa Oh, rookie guys Oh, we got a meme, meme rookie So, this is not bad Timbro, oh Dallas Oh shit, Dallas lagi, bukan Timbro, gue udah excited Anthony Edwards, ternyata bukan Josh Green Kok Tyler B, sih, BT, sih Kok Tyler B, BT, sih Kok Tyler B, BT, sih Oke, Josh Green Napkin, seperti biasa I like it, I like it Josh Green is not bad at all Ini asli ga dipake, gue ga kebaca nih kok disini Oke, this is not game worn This is not game worn, that's why it's not expensive Oke, let's recap, guys Oh, oh Oke, we got Josh Green As our meme Seperti gue bilang, dari di awal video Memang agak susah untuk dapetin autograph di kartu ini And we got Azubuki Ini adalah musuhnya Para opener tag ya Biasanya kalo dapet, dapet, apa Autographnya Azubuki pada setrack semua sih Lalu ada Michael Potter Jr. And of course, LeBron Game Night LeBron, Base Card PG-13 Kramawa Anthony Lalu ada si RJ Barrett juga And ada Seth Curry Donovan Mitchell LeBron James Again Izzy Stewart And of course, dahil ada Seth Curry warna merah Nah, ini gue harusnya ga pusing Judulnya apa nih? Karena ga ada harga yang mahal Jujurnya But yeah, I'm very happy though With my post Ini bisa di koleksi banget Menurut gue Favorit gue sih Tetep Seth ya This is my favorite card I think this is probably the Ya, kartu yang gue paling akan sayang Dari kartu ini Dan juga ini sih Tadak-tadak Sebelum gue lupa Game Night LeBron These are my two favorite card So ya Itu aja sih Untuk konten hari ini Untuk box break-nya Doain Kok Rocky ada rezeki Bisa beli kartu Baskerati nantinya Tapi pasti sih Abis ini Soalnya kalo di Indonesia Saya tau gue Di Indonesia itu harganya lebih mahal Daripada di Amerika sih Tapi Hopefully nanti bisa beli Lagi sih One day So Hopefully you guys been enjoying Box break Kalo kalian punya masukan Kalian punya feedback Boleh banget Taruh di komen section Di bawah Kalo kalian punya favorit Dari kartu ini Yang kalian paling suka Kartunya siapa Kalian juga boleh tulis Di komen section Di bawah So once again Thank you so much Guys for watching And I will see you guys later Peace out